Halo assalamualaikum di video ini saya akan membagikan resep cara membuat roti sobek yang enak bahan-bahan yang kita gunakan adalah seperti ini pertama cara membuatnya kita masukkan telur ke dalam 3 per 4 gelas susu ya kemudian kita aduk-aduk kemudian kita siapkan wadah tuangkan 200 gram tepung pro tinggi kemudian tambahkan 50 gram tepung pro sedang 50 gram gelap pasir setengah sendok makan ragi instan kemudian larutan telur sama susu tadi kemudian campur menggunakan mixer dengan kecepatan sedang aduk terus hingga tercampur rata masukkan setengah sendok teh garam 2 sendok makan margarin kemudian kita mixer kembali sampai kalis setelah seperti ini ini udah mulai kalis ya tapi kita harus mengaguknya terus ya sampai adonannya menjadi benar-benar benar-benar kalis elastis jika udah seperti ini udah kalis elastis ya kemudian adonan kita pindahkan ke tempat yang lebih lebar ya dan diamkan selama 15 menit lalu kita potong-potong menjadi beberapa bagian ya di sini saya potong menjadi 12 bagian potongannya dikira-kira aja ya supaya sama rata kemudian kita bundar-bundarkan dibikin seperti ini ya supaya halus kemudian kita lebarkan ya dikasih isiannya ini yang pertama ini kasih keju tutup rapat ya tutup rapat ya sehingga si kejunya ini tertutup semua kita bentuk-bentuk seperti ini kita cubit-cubit dirapihkan supaya rapih ulangi lagi seperti tadi yang ini kita kasih coklat ya coklat mesis kita bungkus rapih kita ratakan kita cubit-cubit lagi jadi si mesisnya tertutup semua kalau si loyang dengan margarin kemudian taburi sedikit tepung terigunya dirata-ratakan sama adonan yang udah kita isi tadi kita celupkan ke dalam wijen kemudian dirapih-rapihkan lagi ya dibundar-bundarkan kemudian dimasukkan ke dalam loyang disusun rapih ya hingga seperti ini kita tutup menggunakan kain bersih dan kita tunggu selama 2 jam setelah 2 jam kita masukkan ke dalam oven selama kurang lebih 20 menit setelah 20 menit kita angkat kasih olesan margarin ya supaya cantik kemudian panggang juga loyang yang satunya setelah matang kita angkat olesi juga pakai margarin seperti yang tadi kemudian kita pindahkan ya roti tadi ke atas piring caranya seperti ini supaya rotinya tidak rusak dan sekarang jadi deh roti sobek yang enak hasil rotinya seperti ini ya teksturnya benar-benar empuk kalau kita tekan-tekan seperti ini dia balik lagi jadi enggak memadat benar-benar empuk dan enak selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba